Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Sebelumnya mohon izin Ini pembahasan belum tuntas Saya cukupkan disini Belum saya turunkan kepada yang lain Nanti lebih kompleks lagi Dengan turunan-turunan materi-materi muamalah Assalamualaikum Pertanyaan dari Swiss Ustaz saya ingin bertanya Saya itu selalu iri Melihat orang yang lebih berpenampilan menarik Lebih terlihat cantik soleha Berarti perempuan ini Lebih pandai, lebih sukses dan sebagainya Bagaimana cara mengatasi persoalan ini Baik Iri itu dibagi empat Saya ulang Iri dibagi empat bagian Satu Ada yang disebut dengan Al-Hikdul-Hakiki Atau Al-Hasadul-Hakiki Iri yang nyata Betul-betul penyakit Ini yang dilarang Quran surah ketiga ayat 120 Al-Imran ayat 120 Ada orang-orang yang Kalau Antum gembira Dia sedihnya luar biasa Tapi kalau Antum sedang kena musibah Dia merayakan itu semua Masya Allah Antum punya mobil Dia sibuk pasang status Baru punya mobil satu aja Sudah sombong begitu Padahal dia juga punya enggak Tapi kalau Anda misalnya punya masalah Anda jatuh dari sepeda misalnya kan Masya Allah Langsung bikin status lagi Dengan gambarnya sekalian Baik Kau cuma jatuh ya Kenapa enggak rusak sekalian Misal ya Nah itu Ada kalangan-kalangan demikian Nah ini yang sangat fatal Ini ada penyakit Jadi ini Al-Hasadul-Hakiki Iri yang nyata Satu Yang kedua Ada yang disebut dengan Al-Hasadul-Ikhzi Ini juga tingkat yang salah Tapi tingkatannya nomor dua Hanya ingin sekedar mengambil Apa yang ada pada orang lain Walaupun tidak berniat keburukan Pada orang lain Misal Quran surah keempat An-Nisa Ayat 32 Jangan anda berangan-angan Untuk mendapatkan keistimewaan Yang Allah titipkan pada orang lain Anda belum bisa meraihnya Seperti yang kasus yang ini Misal Misal Mohon maaf ya Mohon maaf Orang lain punya motor Anda pun menginginkan Ya motor yang sama dengan orang lain Jadi setiap dia punya yang baru Anda pengen dengan itu Tapi anda tidak menginginkan Nikimat itu hilang dari dia Paham ya? Saya cuma pengen saja Pengen 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 Di setiap dia pakai Pengen Setiap dia ini Pengen Kayaknya ada perasaan gak enak Kalau dia punya Anda gak punya Paham ya? Dia punya mobil Saya juga bisa kalau cuma punya mobil Padahal belum punya Dia beli handphone baru Saya juga bisa Handphone kayak gitu Padahal belum beli Ya Tapi anda tidak menginginkan Nikmat itu luntur dari dia Itu namanya Al-hasad al-akhdi Ada nomor dua ini Nomor tiga Ghibtah Ghibtah Bukan ghibah Tapi ghibtah Ghibtah Al-Bukhari Nomor hadis 447 Nah ini Adalah bagian dari Iri yang diperbolehkan Jadi ada Iri yang diperbolehkan Awas Awas hati-hati Ada iri yang diperbolehkan Ya kalau Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah menyampaikan Hati-hati Hati-hati Ada dua hal Awas Yang diperkenankan kita Untuk menginginkan itu Ketika melekat pada orang lain Satu Yang pertama adalah Seseorang Yang dianugerahi oleh Allah SWT Al-Quran Dalam riwayat lain Ketaatan Jadi rajin ibadah Ya dia rajin Rajin baca Quran Siang malam Rajin solat Rajin puasa Rajin macam-macam Nah kalau anda melihat Orang-orang seperti ini Anda boleh iri Ya Allah Anak itu lima tahun Sudah hafal Quran Saya lima puluh tahun Ya Allah Al-Baqarah aja belum menghafal Misal Saya harus menyusul dia Sebelum meninggal dunia Harus Itu ghibtah namanya Ghibtah Bukan hasad Tapi ghibtah Kedua Ranjulun Atahu Allahumalan Fayunfiquhu ana al-layli wa nahar Yang kedua adalah orang Yang dititikkan oleh Allah Harta Yang melimpah Dan dia sibuk dengan berinfak Ya Jadi ada orang yang salih Dengan ibadahnya Ritual Ada orang yang salih Dengan ibadah sosialnya Ini aja yang anda boleh iri Yang lainnya tidak Jadi kalau ada orang penghafal Quran Anda boleh iri Ya Allah Dia sudah penghafal Quran Ya Allah Jangan jadikan cuma dia Saya yang hafal Quran Ya Allah Jadikan saya juga hafal Quran Ya Allah Jadikan saya hafal Quran Ya Allah Itu boleh Tapi jangan ditambahkan Kalau saya sudah hafal Hilangkan hafalan dia Ya Allah Hilangkan Ya Allah Itu berubah Jadi hasad Di hasad Awas Awas Makanya Dulu kami Kalau ada perlombaan-perlombaan Penghafal Quran Ya Itu biasanya Syekh-syekh kami tidak mengizinkan Gak usah ikutlah Gak usah ikut Karena ketika akan kamu ikutan itu Minimal kamu mengharapkan Yang lain kalah Kamu menang Ketika mengharapkan yang lain kalah Mudah-mudahan kepeleset bacanya Mudah-mudahan lupa Mudah-mudahan macam-macam Nah itu muncul Dalam kehidupan-kehidupan Maka biasanya kita suka dijaga hal yang demikian Walaupun tidak dilarang Tapi harus banyak penjagaannya Yang keempat Al-hasadul tanafusi Al-hasadul tanafusi Yaitu Iri hati Untuk berlomba Meningkatkan kebaikan Kalau yang ini Baru sekedar ingin Seperti dia Kalau yang ini sudah berlomba Jadi kalau dia tahanjut Saya pun harus tahanjut Kalau dia menghafal satu surat Saya pun satu surat Kalau dia empat jut Saya empat belas jut Misal Nah itu namanya Al-hasadul tanafusi Wa fi dhalika faliyatana Fasil mutanafisun Al-Mutafifin itu ayat ke-24 Oke Pada yang baik-baik Maka sendaklah semuanya berlomba Untuk mendapatkan kebaikan Lebih jelasnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 148 Setiap orang itu Punya orientasi amalan berbeda Gak apa-apa Jangan dipaksakan Tapi berlombalah dalam kebaikan-kebaikan Antum bisa tahajud Yang lain belum bisa Bisanya puasa Ketika dia tahajud Antum puasa Dia bisanya Menghafal Quran Antum gak sampai itu hafalannya Gak kuat misalnya Antum tilawah Ketika dia menghafal Antum tilawah Jadi jangan biarkan orang lain punya pahala Sementara Antum tidak mendapatinya Paham ya? Meskipun dalam dua aspek yang berbeda dalam ibadah Jadi ada empat jenis iri hati Satu penyakit Al-Hikdul Awas haqtiti Yang kedua Al-Hasadul Ahzi Yang ketiga Rippah Yang keempat Al-Hasadul Tanafusi Kalau Antum di level yang ketiga dan empat Itu bagus Bahkan yang keempat diharuskan Yang kedua itu dihindari Yang pertama Itu dijauhi Kenapa bisa seperti itu? Umumnya terperangkap dalam jebakan setan Ya Cara paling gampang Mulai beralih kepada Allah Tunaikan banyak puasa Tingkatkan taqwa Maka nafsu akan ditekan Sekiranya ini dulu yang bisa dijawab Dan bagi yang di Swiss dan sekitarnya Pertanyaan ini akan kita bawa ke Bandung Dan insya Allah dari Bandung kita akan jawab Sehingga Kajian kita insya Allah akan berlangsung Dan bisa Mendapatkan bagian yang telah Anda Parangkali konsultasikan Teman-teman Alhamdulillah kita sudah berpuasa Sudah masuk waktunya berbuka Kita bersama-sama dengan Izan Allah berbuka Dan saya ingatkan Sebelum kita buka Satu Tolong ya setelah baca doa Zahabat zama Wabtalatil uruk Wabtalatil ajul Insya Allah Tolong untuk berdoa dengan bahasa masing-masing Minta kepada Allah Apapun yang anda ingin mintakan Karena doa orang puasa Cepat dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa bihamdika Shadu ala ila ila Anta staghfirullah wa tuhu ilai Wa akhir da'awanan Alhamdulillah Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepulah